Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan santan dan juga tepung ini enak banget cocok untuk cuaca yang tidak menentu seperti ini pastinya bisa juga loh untuk ide berjualan teman-teman yang kebingungan mau usaha apa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube saya silakan di subscribe terlebih dahulu ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat nonton ya semoga kalian suka sama video ini selamat kalian menonton Oke kali ini kita akan langsung aja membuat cemilan yang enak ini kali ini terbuatnya bahan utamanya dari tepung dan juga santan santannya saya menggunakan dua saset per sasetnya adalah 65 ml jadi dikali dua yaitu 130 ml nah ini kita juga menggunakan tepung saya menggunakan tepung tepung hun kue ini biasa tepung hun kue ini saya menggunakan merek kura-kura kalau teman-teman enggak punya kalian bisa menggunakan merek lainnya kita gunakan satu bungkus atau kurang lebih 80 gram baiklah untuk tepung dan santannya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu siapkan juga pacar Cina seperti ini ini bisa diganti menggunakan sagu mutiara tuh seperti ini ya diwarna-warni tipis-tipis dan kering ini kita gunakan kurang lebih satu genggam ini murah sekali cuman seribuan aja didihkan secukupnya air menggunakan api sedang kemudian kalau udah mendidih masukin pacar Cina nya ini kita rebus di air mendidih seperti ini selama lima menit ya Nah teman-teman ini masih dua menitan tapi udah mulai lembut sedikit kita tunggu sampai lima menit ya setelah lima menit kita langsung matikan kita tutup kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit supaya uapnya mematengkan pacar Cina nya ini jadi lebih hemat gas ya irit sekali Oke kita tunggu selama 30 menit setelah 30 menit ini opan nasinya sudah sedikit menghilang hidupkan kembali kompor kita masak selama 7 menit kita masak sampai benar-benar mendidih ya dan juga sebenar-benar lembut tuh ini juga ada lumayan lembut begitu juga kalau kalian pakai sagu mutiara setelah 7 menit dan sudah mendidih kita matikan api kompor dan kita tiriskan langsung aja kita bilas juga ya dengan air mengalir siapkan bahan B nya disini ada 80g sampai 90g tepung hun kue tergantung ukuran tepung kalian per bungkusnya berapa ya pokoknya masukin satu bungkus setelah 2 saset sejumput garam dan juga kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir ini disesuaikan dengan selera masing-masing juga ya jika suka manis silahkan tambahkan lagi jika kita masukin air sebanyak 600 ml tapi saya masukin kurang lebih 100 ml dulu kita aduk dulu hingga tidak ada yang menggumpal tepungnya dan santannya ikut teraduk rata jadi kita masukin sedikit aja ya nanti baru dipanci kita masukin semuanya biar lebih gampang nanti larutnya saya aduk menggunakan whisker seperti ini aja ya teman-teman oke teman-teman ini tepungnya udah tidak ada yang bergering di lagi semuanya udah hampir larut langsung saja siapkan teplon atau wajan masukin adonannya yang tadi jika ada yang belum rata nggak apa-apa kalau cuma sedikit kita tambahin ya sisa airnya kalau suka kental silahkan pakai 500 ml saja hidupkan kompor menggunakan api kecil kita masak sampai mateng dan sampai mengental sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah hati-hati gosong jadi harus diperhatikan lama-lama gulanya juga lumayan larut ini tinggal kita kentalin aja jika sudah mulai mengental dia akan menjadi seperti ini jadi 2 2 3 Ini sudah hampir semuanya mengental Langsung aja masukin Sebagian dari pacar cinanya Kalau kebanyakan kalian bisa kurangin ya Ini sambil terus diadu Sampai jumpa Jika sudah lembut teraduk rata seperti ini Sudah bisa kita matikan api kompor Siapkan cup-cup kecil yang seribuan seperti ini Oh iya ini hasilnya super banyak banget Ini langsung aja kita masukin ke cup-cupnya ya Ini selagi hangat ya Jangan tunggu sampai dingin atau jangan terlalu panas Masukin hingga penuh atau 3 per 4 juga boleh kok Maaf ya temen-temen Kok agak berantakan Lakukan hingga habis Temen-temen ini sudah selesai Ini kita diamkan hingga padat seperti ini Atau bahkan bisa masukin ke kulkas Makannya enak banget ini Lumer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya